Sosok Ibtu Hafiz Akbar, calon menantu Jendral Andika Perikasa, polisi lulusan Skotlandia, bukan orang sembaragan, sang ayah jadi sorotan. Berani melamar putri Jendral Andika Perikasa, Ibtu Hafiz Akbar ternyata bukan orang sembaragan. Keduanya memang santar dikabarkan menjalin asmara sejak tahun 2023 lalu. Bahkan beberapa kali sosok Ibtu Hafiz kerap hadir dan disorot di setiap acara yang diadakan oleh keluarga Andika Perikasa. Tak heran jika Ibtu Hafiz Akbar berhasil mendapat izin Jendral Andika Perikasa untuk melamar putri Cercinta. Ibtu Hafiz diketahui resmi melebar Angela Adin dan Dorinda, Perikasa Putri Jendral Andika Perikasa, pada Rabu 29 Februari 2024. Acara lomboran dilakukan oleh keluarga dari kedua belah pihak di rumah keluarga Andika Perikasa di Senaya Desi dan Stonehouse Blok A9, Jakarta Selatan. Yang datang bersama kedua orang tuanya, peserta keluarga besar dan disambut hangat oleh Andika Perikasa dan Heti Andika. Gestur saling hormat membuka pertemuan kedua Cendral Bintang 4 tersebut sebelum acara berlangsung. Saat berada di dalam rumah, kedua orang tua dan calon memulai saling memberikan sambutan satu sama lainnya. Tak lama setelahnya, tampak Angela Adin dan keluar dari dalam rumah didampingi sang nenek Tati Hendro Priyono. Dengan balutan gaun merah, merona menambah kesan anggun dan cantik dari sang putri dari Mataan Panglima TNI. Acara berlanjut ke prosesi tunangan yang tak kalah romantis. Dia langsung menarik tangan Angela ke hadapan keluarga dan mengukapkan kata-kata labaran pada Angela. Terlihat Angela menahan tanggih saat mendengar sang pujaan hati melamar dirinya. Kedua-nya pun kebenar saling menepel kening di selingi Ibtu Hafiz yang mencium tangan dari Angela. Di akhir video, kedua pasangan soling bertukar cincin untuk menandai keseriusan mereka melangkah ke jenjang pernikahan. Tepuk tangan dari kedua orang tua mereka dan keluarga besar menyambut membentuk cincin tersebut. Ibtu Hafiz Akbar rupanya perwira polisi berprestasi. Dia lulusan di University of Edinburgh dan meraih Glass Master of Science dalam Krimonologi dan Peradilan Pidada. Dia menjadi salah satu dari 35 perwira polisi yang meraih biasisa LPDP dan lulus pada tahun 2022 lalu. Tidak hanya belajar di Edinburgh, Hafiz juga mengejar gelar magister di Universitas Indonesia bidang kerja ilmu kepolisian. Dia diketahui telah lulus pada September 2023 lalu. Itu berarti kini ia menyandang dua gelar magister. Ia rupanya bukanlah dari keluarga sembarangan. Ia lahir dan dimestarikan dalam keluarga TNI. Ayahnya adalah pensiunan perwira tinggi TNI. Hafiz diketahui merupakan putra dari batan kepala staf Angkatan Udara bersikal TNI Purna Yuyu Sutisda.